Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan memasang tiga hari ini saya mau bikin lontong kikil nih teman-teman ini seker banget ya gimana bikinnya ikuti terus video saya selengkapnya terima kasih dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini kikil bau sapi ini sudah direbus lalu diris-iris dan dicuci bersih ini saya ngerebus ikilnya menggunakan bawang putih geprek jahe lengkuas daun ceruk dan serai ya inilah usah potong-potong dan cuci bersih lagi ya Oh ya rebusannya juga dibuang ya dan ini bumbu halusnya cabai merah besar yang sudah direbus bawang merah bawang putih kemiri kunyit jahe dan kunci ini bumbu yang enggak perlu dihaluskan serai daun salam daun ceruk lengkuas ini ketumbar jinten pala ini di sangrai ya lu ini garam vetsin gula pasir merica bubuk rohiko sapi untuk pelengkapnya ini cabai rawit ini nanti dibuat sambal ya lalu ini jeruk nipis bawang daun diiris-iris nanti bawang dikoreng untuk taburan tunggu halusnya tapi ini sudah saya iris-iris dan dikoreng tujuannya kerta tidak tercium aroma langu ya lalu dihaluskan ini masa blender aja boleh juga diulek bahkan sedikit air di blender ini sudah halus kalau tumis bumbu lalu ini ketumbar sama jinten dan pala sudah disangrai dan dihaluskan masukkan juga ditumis lalu ini lengkuas daun salam daun jeruk serai ditumis juga dan tumis hingga benar-benar harum ini sudah harum minyaknya sudah keluar lalu tuangkan air di blendernya sayang ya bombonya masih banyak lalu masukkan kikil sabi dan tuangkan secukupnya air kikil sabi dan kikil sabi dan garam kikil sabi dan garam kikil sabi kikil sabi lalu lalu masak hingga benar-benar matang kikil sabi kikil sabi kikil sabi lalu 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 bisa lihat di video saya lontongnya hijau ini masih pun hanya menggunakan brush cooker lalu taburi bawang daun irisan bawang daun bawang goreng lalu irisan cerut nipis sambal ini hasilnya lontong kikil ini enak banget sekiranya video saya bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih